Pembunuh misterius jilid tiga. Ketika para jago yang hadir itu menoleh memandang, ternyata telah tak nampak si sastrawan berbaju hijau itu berada di tempat itu. Ujar Jen Hangkeng dengan nada yang penuh curiga, bangsat ini bagaimana dapat mengetahui kalau bekas lukanya? Terdapat pada tengah telapak tangan kanan tanda tanya. Titik. Ujar Den Xiaotian pula. Di dalam dunia Kangong di daerah Tionggoan belum pernah terlihat orang semacam itu. Tun Lam Kiang pun ikut angkat bicara, ujarnya. Kemungkinan juga bangsat itu termasuk salah satu dari pembunuh sesungguhnya. Tak mau ketinggalan sincien atau sip pukulan sakti. Lu Ping ikut memberikan pendapatnya, ujarnya. Sekalipun bukan merupakan pembunuh, paling sedikit dia telah mengetahui asal-usul dari si pembunuh. Seng Sem Tong mengetukan tongkat bambunya ke atas tanah, sambil menghela napas ujarnya. Lu Ohu telah mengalami berpuluh-puluh kali hujan badai yang sangat hebat, sungguh tak terkira ini hari harus terjungkal di tangan seorang anak muda yang masih hingusan. Teng Tong ikut memberikan suaranya, ujarnya. Aku kira sekalipun dia telah pergi juga tak akan pergi jauh, kita sekarang mengadakan pengejaran juga masih belum terlambat. Mendadak gadis berbaju putih itu berkata dengan tenangnya, aku kira tak mungkin akan dapat mengejarnya, waktu pergi dia. Sedikit pun tidak mengeluarkan suara, kita yang demikian banyak orangnya pun tak satu orang pun yang mengetahui bagaimana dia perginya. Beberapa perkataannya itu, telah membuat seluruh jago yang berada di tempat itu berubah wajahnya, dan saling berhadapan tanpa berbicara sepatah katapun. Setelah lewat seperminum teh lamanya, Seng Seng Tong baru mengetukkan tongkat bambunya sambil berkata. Asalkan saja dia tidak segera mengalami kematiannya, Loh Tilya percaya kalau tidak dapat mendapatkannya lagi. Dia berhenti sejenak, sinar matanya yang tajam dia menyapu sekejap ke sekelilingnya, kemudian lanjutnya. Urusan yang terpenting di hadapan kita sekarang ini adalah harus berusaha memindahkan keempat buah mayat ini ke suatu tempat yang aman terlebih dahulu, kemudian saudara-saudara sekalian bersama-sama dengan Loh Ohu membuat undangan untuk mengundang seluruh kawan bulim dari seluruh penjuru dunia untuk bersama-sama menyelidiki jejak dari sastrawan berbaju hijau itu. Hua Oseo berbaju warna abu dari siaulim itu, sekonyong-konyong merangkap tangannya di depannya dadanya memberi hormat, sambil ujarnya dengan keras. Pincheng mendapatkan perintah dari Chiang Bunjin untuk datang kemari mengikuti pertemuan yang diadakan oleh Tionggo An Su Chin Chu, tetapi kini Tionggo An Su Chin Chu telah mengalami kematiannya. Pincheng haruslah segera kembali ke siaulim Sia Unruk melaporkan hal ini kepada Chiang Bunjin, aku akan berangkat setindak terlebih dahulu. Sambil meletakkan tongkatnya ke atas pundak, dengan langkah yang lebar dia berjalan meninggalkan tempat itu. Yen Hang Keng agaknya mendadak teringat sesuatu kejadian yang sangat besar, dengan perlahan-lahan dia mengalihkan sinar matanya ke atas tubuh gadis berbaju putih itu sambil panggilnya. Nona Hiap tanda seru. Titik. Gadis berbaju putih itu sambil mengangkat ujung bajunya menutupi wajahnya, dengan sangat hormat tanyanya. Lo Chiang Pue mempunyai petunjuk apa? Yen Hang Keng berbatuk-batuk sejenak, ujarnya. Chai Hei sekalian sekalipun merupakan kawan karib dari Tiongok An Su Chiu, tetapi bagaimanapun juga tidak akan dapat menandingi kecintaan antara Nona dengan ayahmu, kami sekalian sebelum memulai dengan gerakan untuk menyelidiki sebab kematian serta pembunuh dari Su Chin Chu, terlebih dahulu lebih baik mendapatkan sepatah kata dari Nona. Tanya gadis berbaju putih itu. Menginginkan aku mengucapkan perkataan apa sahutin Hang Keng dengan ragu-ragu. Hal ini haruslah Nona pikirkan sendiri. Sinar matanya berpindah ke wajah Song Bun Koang serta Pak Tiat. Seng, kemudian lanjutnya lagi. Kalian berdua pun haruslah berpikir sejenak, terhadap kematian dari suhu kalian akan berbuat bagaimana? Dua orang kawan Seng Sem Tong waktu menaiki ke atas puncak gunung, tetapi selamanya belum mengucapkan sepatah kata pun, kini mendadak, salah satu dari Toosu berusia pertengahan itu mengangkat bicara ujarnya. Jika menurut pendapat Pinto, bekas yang terdapat di tengah telapak tangan kanan itu pastilah suatu macam pertanda saja, dan apabila dilihat dari goresan yang malang melintang itu, agaknya menyerupai semacam tulisan yang sangat halus sekali. Yen Hang Keng menoleh memandang sekejap ke arah Toosu itu, lalu tanyanya. Dapatkah kami ketahui nama dari totang Toosu itu tersenyum, sahutnya? Pinto Sian Guat Yen Hang Keng menjadi tertegun, sambil merangkap tangannya memberi hormat ujarnya. Cai Hai di sini memberi hormat. Sian Guat Tori yang tersenyum ujarnya. Yen Chiang Bun Jin terlalu menghormat. Pinto jarang sekali berkelana di dalam dunia Kang Ou, hal ini tidaklah dapat menyalahkan Yen Chiang Bun Jin tidak mengenalnya. Seng Sem Tong menoleh memandang sekejap ke arah Sian Guat Toro Su, sambil tertawa ujarnya. Lohu berjalan bersama dengan Toti yang naik ke arah puncak, ternyata tak dapat dilihat asal usul sesungguhnya, sungguh seorang yang sangat sukar dikenal. Sahut Sian Guat Tori yang... Seng Tai Hiap terlalu memuji. Dia menoleh memandang Toro Su yang berdiri di sampingnya itu, sambil ujarnya. Cepatlah kau mulai melakukan perjalanan kembali ke Gunung Butong, dan berita bukan berita kematian dari Tiong Goan Su Chin Chu ini pada Chiang Bun Jin. Jika dilihat dari usia To O Su itu, tidaklah di bawah dari Sian Guat sendiri, tetapi dia tetap jauh di bawah Sian Guat setingkat sambil memberi hormat ujarnya. Susuk apakah akan tinggal di tempat ini? Wajah Sian Guat berubah menjadi serius, sahutnya. Nama dari Tiong Goan Su Chin Chu sangat dihormati sekali di seluruh dunia Kang Ou, dengan kematian yang dialami mereka itu, telah membawa hawa pembunuhan di dalam dunia Kang Ou. Urusan ini tidaklah dapat dipandang sebagai saling bunuh-membunuh yang biasanya dialami di dalam dunia Kang Ou. Aku akan tinggal di tempat ini untuk membantu para Eng Hiong untuk menyelidiki urusan ini, sekarang kau boleh mulai melakukan perjalananmu. To O Su itu sambil merangkap tangannya menyahut, kemudian membalikan tubuhnya dan berjalan pergi. Sian Guat To O Ti yang begitu menyebutkan namanya, segera mendapatkan penghormatan serta kekaguman dari para jago, terlihat Sem Tong sambil merangkapkan tangannya, ujarnya. Lu O Hu telah lama mendengar nama besar dari To O Ti yang, yang merupakan salah satu dari dua jago pedang dari Bu Tong Pei. Sungguh tak disangka ini hari ternyata mempunyai kesempatan untuk bertemu Muka. Ujar dan Siaw Tian pula. Nama Bu Tong Pei dapat dihitung sebagai pimpinan dari empat partai besar, yang dimaksud sebagai dua jago pedang dari Bu Tong Pei. Tak dapat diragukan lagi pastilah dua orang jago pedang sakti di dalam dunia Kang Ou pada saat ini. Sung Bun Kang serta Pek Tiat Seng pun telah lama mendengar nama besar dari Sian Guat, tanpa terasa mereka mendongakan kepalanya memandang ke arah Sian Guat, sampai pun gadis berbaju putih yang menutupi wajahnya dengan ujung baju pun agaknya tidak tahan untuk tidak memandang sekejap ke arah jago pedang yang sangat terkenal itu. Sambil menurunkan kain yang menutup wajahnya itu, dengan sepasang matanya yang sangat indah dia melirik memandang ke arah Sian Guat To'o Tiang. Sian Guat sambil mengebutkan ujung bajunya, dia maju ke depan dua langkah, ujarnya. Bukannya Pinto menyombongkan diri, kalian berdua hiantit sekalipun belum pernah mendengar suhu kalian membicarakan tentang pinsel bukan tanda tanya. Titik. Seng Bun Ko'ang merangkap kedua tangannya memberi hormat sambil ujarnya. Bo Ampue memang benar pernah mendengar suhu ku Amarhum pernah membicarakan nama besar dari Lo Oci Ampue, hanya sayang belum mempunyai kesempatan untuk menemui. Sian Guat menghela nafas, ujarnya. Pinto akan meminta maaf kepada kalian berdua hiantit serta hiantit li, Hei ah apabila Pinto datang lebih pagi setindak, kiranya dapat melenyapkan penjagalan ini. Dia mengangkat kepalanya menghela nafas panjang, kemudian lanjutnya lagi. Tiga bulan lalu, Pinto pernah mendapat sepucuk surat dari Chu Heng. Di dalam surat itu dia mengungkatkan sebuah urusan yang sangat aneh sekali. Dia berkata bahwa dalam beberapa bulan ini, Samar. Dia merasakan bahwa secara diam gerakannya selalu diawas terus oleh seseorang, sedang gerakan dari orang itu bagaikan berkelebatnya bayangan setan, membuat orang sukar untuk merabah siapakah sebenarnya orang itu. Di dalam surat itu pun dia mengungkat pula soal pertemuan yang akan diadakan oleh Tionggo An Su Chin Chu pada tanggal 22 bulan 8 di puncak gunung ratusan kaki ini. Dia menginginkan aku pada saatnya datang kemari, untuk ikut serta di dalam pertemuan yang mereka adakan itu. Dia berhenti sejenak dan mengbelah nafas, kemudian lanjutnya, sekalipun nama dari Tionggo An Su Chin Chu sangat terkenal sekali. Tetapi teman sesungguhnya dari mereka itu, tidaklah banyak jumlahnya hubungan antara Pinto dengan mereka berempat, dapat dikatakan sebagai salah satu dari teman mereka yang sukar ditemuinya itu. Sebenarnya aku seharusnya kemarin sudah sampai di sini, tetapi tak disangka pada saat aku hendak mulai melakukan perjalanan, Chiang Bun Su Heng mendadak memanggil diriku, hanya karena urusan remeh dari perguruan sehingga mengundurkan waktu berangkatku, sungguh tak disangka hanya karena datang lebih lambat satu tindak saja, telah menjadikan untuk selamanya. Ujar Pek Tiat Seng. Selain keempat Chiang Pue ini mengadakan pertemuan di atas puncak gunung ratusan kaki ini, di dalam setengah tabun ini, Bo Am Pue belum pernah berpisah satu langkah pun dari suhuku, bagaimana ternyata tidak mengetah doi akan urusan ini tanda tanya. Titik. Sian kuat dengan perlahan-lahan mengalihkan sinar matanya ke wajah Pek Tiat Seng, kemudian tanyanya, Apakah kau adalah Pek Hyantit titik? Sahut Pek Tiat Seng dengan sopan. Bo Am Pue Pek Tiat Seng. Titik. Ujar Sian kuat lagi. Suhum waktu menulis surat kepadaku, di dalamnya pernah menyebut nama Pek Hyantit pula, dia hilang kecurigaan yang terkandung di dalam hatinya, hanyalah diberitahukan kepadaku melalui surat itu, sekalipun terhadap Hyantit juga tak pernah mengungkatnya. Bagian kelima. Ujar Pek Tiat Seng lagi. Bo Am Pue dengan suhuku amarahum waktu hidupnya, selalu makan dan tidur bersama, jika terjadi segala urusan, Bo Am Pue bagaimana bisa tak mengetahuinya. Sian kuat mengerutkan alisnya, dan termenung berpikir dengan keras, beberapa waktu kemudian barulah ujarnya. Benar dengan kepandaian silat dari suhumu yang demikian tingginya itu, dan sifatnya yang keras, apabila dapat menemui sedikit jejaknya, sudah pasti akan berusaha untuk menyelidikinya hingga jelas benar, tetapi ada pek patah mengatakan tak angin tak mungkin dapat timbul lombak, sudah pasti dia telah menemukan suatu benda yang sangat mencurigakan, dan urasan yang terjadi semuanya ini mempunyai tekanan yang sangat berat sekali terhadap hatinya, tetapi dia pun tak mempunyai daya untuk mendapatkan sedikit jejak di dalam hatinya, malah sebaliknya menambahkan suatu beban yang sangat berat sekali, saking tak tahan terhadap kemangkelan di dalam hatinya, dia baru menulis surat kepada aku. Dengan perlahan-lahan dia mengalihkan sinar matanya menyapu di atas tubuh mayat empat orang kawan lamanya, dengan nada yang sedih ujarnya lagi. Hanya setelah aku terlalu memandang remeh akan urusan ini, sehingga dapat mengakibatkan kejadian seperti hari ini. Pek Tiat Seng hanya merasakan rasa mangkel dalam hatinya menerjang keluar dua titik air matu, tak tertahan lagi menetes keluar, dengan sangat berduka ujarnya. Bo Ampue sungguh sangat dungu sekali, tidak dapat merasakan kesedihan serta kemurungan dari suhu, kalau dipikirkan sungguh sangat menyesal sekali. Mendadak siangguat melototkan sepasang matanya, dua buah sinar matu yang sangat tajam menerjang keluar, ujarnya. Hiantit untuk sementara janganlah terlalu bersedih hati, terhadap kematian yang dialami keempat orang suhumu itu, kesedihan dari Pintou jauh lebih hebat daripada kesedihan yang dialami Hiantit sekalian, bagaimana juga Pintou akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelidiki sebab kematian yang dialami suhu kalian, apabila perlu, Pintou akan memohon kepada Chiang Bun Su Heng untuk mengirimkan bala bantuan untuk membantu aku menyelesaikan niatku ini. Sinar matanya berkelebat ke wajah Seng Sem Tong serta Yen Hang Kang, kemudian lanjutnya. Pada saat ini masih terdapat Seng Tai Hiap serta Yen Chiang Bun sekalian, Eng Hiong aku kira tidaklah sukar untuk mencari pembunuhnya. Ujar Seng Sem Tong. Lohu mengira bekas persegi merah darah yang terdapat di tangan kanan Tiong Go An Su Chin Chou itu, tidaklah mengurangi kedudukannya sebagai salah satu jejak yang penting untuk diselidiki. Ujar Yen Hang Kang pula. Aku juga mempunyai perasaan yang sama, hanya, bekas persegi merah darah itu sangat sukar sekali untuk dilihat dengan jelas, hal ini, paling sedikit bukankah akan menyulitkan juga? Seng Sem Tong memejamkan matanya untuk termenung sesaat, kemudian ujarnya lagi. Untuk mengetahui dengan jelas bekas persegi berwarna merah darah ini tidaklah mengalami kesukaran apapun, Lohu menjadi teringat sesuatu tempat meminjam sesuatu tempat untuk meminjamkan sesuatu benda. Tanya Lian Hang Kang. Yang Seng Heng tunjuk, bukankah Bulim Tiktit Sia sahut Seng Sem Tong? Tidak salah, pada ratusan tahun berselang, jago dari seluruh dunia Kang Oung berkumpul di atas puncak Siaw Lim untuk bertanding kepandayan silat, yang terakhir diputuskan Lem Kong Beng sebagai jago yang berkepandayan paling tinggi, selain menduduki sebagai pimpinan dari seluruh partai serta seluruh perguruan, dan mendapatkan papan nama Bulim Tiktit Sia pun mendapatkan cermin Su Lye Ching, Gio Oung Kong, serta Golok Sian Jentu, tiga buah barang pusaka, di samping itu ditentukan pula empat buah peraturan yang harus ditaati oleh seluruh jago dari Bulim. Dan Siaw Tian ikut berbicara, Tanyanya, Seng Tai Hiap apakah mengetahui kegunaan dari tiga buah pusaka itu? Sahut Seng Sem Tong dengan tenang. Loahu hanya mengetahui bahwa cermin Su Lye Ching itu dapat melihat dengan jelas barang yang bagaimana kecilnya pun, dan Gio Oung Kong itu dapat menawarkan racun yang bagaimanapun ganasnya, sedang mengenai Golok Sian Yen Tu, Aku dengar Golok ini adalah Golok yang sering dipakai oleh Kaisar Sian Yen di waktu maju ke medan pertempuran, Golok ini selain merupakan Golok yang telah lama usianya, tak mempunyai kegunaan yang lain. Dan Siaw Tian sambil memuji ujarnya. Pengetahuan dari Loahu Chiam Pue sungguh sangat luas sekali, perkataan yang baru saja diucapkan itu hampir sama dengan apa yang Boam Pue dengar. Seng Sem Tong tersenyum, ujarnya. Dan Heng terlalu memuji. Terdengar Yan Hang yang mengangkat bicara. Ujarnya. Sam Heng apakah ingin meminjam cermin Su Lye Ching dari perkampungan Leng Kong Chia untuk memberdakan bekas persegi berwarna merah darah yang terdapat di tengah telah. Pak Tangan Kanan Tionggoan Su Chin Chu Sahut Seng Sem Tong Kepandaian yang dimiliki Tionggoan Su Chin Chu sejak lama telah dapat dihitung sebagai jago berkepandaian tinggi di dalam bulen, jangan. Dikata empat orang itu bersama, sekalipun berjalan seorang diri pun, juga sangat sulit untuk dilukai, apalagi empat orang itu memiliki kepandaian silat yang sangat sakti, juga sukar untuk melukai empat orang itu di dalam suatu pertempuran yang sangat sengit, oleh sebab itu, Leng Oho dapat memastikan kalau Tionggoan Su Chin Chu bukannya dibius oleh orang hingga pingsan, pastilah terkena sesuatu senjata gelap yang sangat beracun sekali, kita meminjam cermin Su Lye Ching itu dapat kita gunakan untuk melihat apakah sebenarnya bekas persegi berwarna merah darah itu, dan dengan menggunakan Giyok Uh Kong untuk mencoba apakah keempat orang itu terkena senjata rahasia yang sangat beracun. Ujar Sian Wat To O Tiang Aku dengar kabar, Ban Kong Su Chia untuk menjaga tiga buah barang pusakanya serta nama baik Bulim Titi Chia, empat turunan dari majikan perkampungan Lem Kong Su Chia itu telah binasa dibunuh orang, kita kini pergi ke perkampungan mereka untuk meminjam barang pusaka, sudah pasti akan mentaati keempat peraturan yang berlaku, apabila pihak sana tidak mengijankan kita untuk meminjam cermin Su Lye Ching serta Giyok Uh Kong dua buah benda pusaka, bukankah kita akan pulang dengan tangan kosong? Ujar Seng Sem Tong Chai Haid dengan majikan turunan ketiga dari perkampungan Lem Kong Su Chia, pernah mempunyai jodoh bertemu muka dan berkenalan, dan atas penghargaannya terhadap Lo O Hau, pada saat perjamuan, pernah mengundang hujinnya untuk keluar menemani. Mendadak dia menghela napas panjang, dan lanjutnya. Hal ini adalah kejadian yang terjadi 4-50 tahun yang lalu, setelah Lo O Hau berkesempatan berkenalan dengan majikan ketiga dari perkampungan Lem Kong Su Chia itu, setahun kemudian aku dengar kabar dia telah binasa, kawan lama meninggal dunia, Lo O Hau pun pernah mengunjungi rumah untuk menyampaikan rasa dukanya. Mendadak Yen Hang Kang memotong perkataannya ujarnya. Jika menurut kabar yang tersiar di dalam dunia Kang O, kematian beberapa turunan majikan dari perkampungan Lem Kong Su Chia, belum pernah berhasil mendapatkan mayatnya, kalaupun Seng Heng pernah menyampaikan rasa dukanya, entah apakah juga dapat melihat wajah dari mayat-mayat majikan keturunan ketiga itu. Sahut Seng Sem Tau. Lo O Hau hanya membakar ruang kertas di hadapan meja sembayang saja, dan tidak melihat wajahnya. Dia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya. Hanya Lo O Hau melihat di belakang meja sembayang itu terdapat sebuah peti mati yang berwarna hitam. Ujar Sian Wat To O Tiang. Kalau memangnya Seng Lo O Eng Hiong mempunyai hubungan. Persahabatan dengan orang dari perkampungan Lem Kong Su Chia, kesempatan untuk meminjam cermin Su Lye Ching serta Giok Uh Kong. Dua buah benda rusakapun agaknya lebih besar. Yen Hang Kang mengerutkan alisnya, ujarnya. Perkampungan Lem Kong Su Chia jaraknya dari sini ribuan pal jauhnya, perjalanan kali ini sedikit-dikitnya membutuhkan beberapa bulan lamanya, sedang pada waktu aku meninggalkan rumah dalam keadaan tergesa-gesa, banyak urusan yang belum diatur, aku kira sulitlah untuk berjalan bersama dengan saudara sekalian. Seng Seng Tong dengan cemas ujarnya. Yen Heng bertindak sebagai pemimpin di dalam urusan ini, bagaimana dapat berpisah dengan demikian? Yen Hang Kang tersenyum, ujarnya. Masih ada Seng Heng serta Sian Wat To Heng, mana masih membutuhkan tenaga? Tut Lam Ki yang menoleh memandang sekejap ke arah pemuda yang berdiri di belakang tubuhnya, ujarnya. Kita tak mempunyai hubungan persahabatan yang erat dengan Tionggo An Su Chim Chu, tak usahlah kita ikut campur di dalam urusan ini, kita pun harus pulang sekarang juga. Si pukulan sakti, Lu Ping serta dan Xiao Tian pun berturut-turut mengucapkan kata yang bermaksudkan perpisahan. Seng Seng Tong tidak pernah menyangka kalau urusan mendadak dapat berubah menjadi demikian, kini nampak para jago berniat untuk meninggalkan tempat itu, untuk sesaat, ternyata dia pun menjadi tidak bersemangat pula. Gadis berbaju putih yang selalu memusatkan perhatiannya untuk mendengar apa yang sedang diucapkan, pada kesempatan ini mendadak dengan nada yang keras bentaknya. Para Lo Chiam Pue harap tunggu sebentar, dengarlah beberapa patah perkataan dari ku baru pergi. Suaranya bagaikan suara burung nuri yang baru keluar dari sarang, sangat menarik hati, para jago yang bersiap-siap hendak berjalan pergi, seketika itu juga tertarik oleh suaranya yang sangat merdu serta nyaring itu, dan bersama-sama menghentikan langkahnya. Tampak dengan perlahan dia menggerakkan kakinya, dengan perlahan berjalan menuju ke depan salah satu mayat yang berada di sebelah kiri, dan menjatuhkan dirinya, ujarnya. Putrimu tak berguna, kiranya sukar sekali untuk membalas sakit hati dari ayah, tetapi ayah menemui kematiannya dengan kera demikian mengenaskan dan terbuam di atas puncak gunung yang sunyi, dendam ini apabila tak dapat terbalas, putrimu mana masih mempunyai muka untuk hidup di dunia ini, ayah di atas tentunya mengetahui, harap sukalah mengampuni kesalahan dari putrimu ini. Ucapannya itu samar dapat diduga dia akan melakukan suatu pekerjaan yang mengejutkan hati, seluruh sinar metode dari jago itu tanpa terasa beralih ke wajahnya yang cantik itu. Tampak wajahnya yang berwarna kemerahan itu, serta kulit tubuhnya yang berwarna putih bagaikan salju, sungguh dapat dilihat dia memangnya seorang gadis yang sangat cantik sekali. Tengtong dengan berat berbatuk, kemudian tanyanya, engkau akan berbicara apa? Gadis berbaju putih itu dengan perlahan bangkit berdiri, sambil tersenyum sedih ujarnya. Kau jangan ikut campur. Wajah Tengtong segera berubah hebat, tetapi dia tetap dengan nada yang rendah ujarnya. Tempat ini apakah tempat seorang gadis untuk membicarakan segala sesuatu? Sekonyong gadis berbaju putih itu menoleh memandang, dua buah sinar matanya yang sangat tajam memandang ke wajah Tengtong, ujarnya. Ayahku telah binasa, perkawinan kita apakah dapat dikata masih terhitung juga? Tengtong menjadi termangu, tanyanya dengan ragu. Engkau berkata apa? Ujar gadis berbaju putih itu. Urusan pembalasan dendam atas kematian ayahku ini, jauh lebih penting berjuta-juta kali lipat daripada urusan perkawinan kita, apalagi ayahku pun tidak meninggalkan surat wasiat yang memerintahkan aku harus menikah dengan kau. Tengtong mendepakan kakinya ke atas tanah, dengan gemas ujarnya dengan keras. Kurang ajar, kurang ajar. Ujar gadis berbaju putih itu pula. Aku akan membalaskan dendam atas kematian ayahku, mana dapat kau katakan hal itu tidak benar. Mendadak dia berjalan dua langkah ke depan, dan berlutut memberi hormat di hadapan Sian Guat Tau Tiang, ujarnya. Susyok adalah merupakan kawan yang paling ngerat pada saat ayahku masih hidup, harap Susyok mau mewakili keponakanmu ini membalaskan dendam. Sahut Sian Guat Tau Tiang. Engkau bangunlah terlebih dahulu, ada perkataan kita bicarakanlah secara baik, sedang mengenai sebab kematian dari ayahmu, Pinto sudah tentu akan mengerahkan seluruh tenaga untuk menyelidikinya. Gadis berbaju putih itu berlutut terus tak mau bangun ujarnya. Aku akan berkabung untuk ayahku. Sahut Sian Guat Tau Tiang. Hal itu adalah urusan yang baik, Pinto akan sekuat tenaga untuk membantu menyelenggarakan. Gadis berbaju putih itu dengan perlahan-lahan bangkit berdiri, sinar matanya berkelebat memandang wajah para jago yang berada di atas puncak gunung itu ujarnya. Tidak peduli siapa saja, asal dapat mengetahui siapakah sebenarnya pembunuh dari ayahku, dan membunuh mati padanya, kemudian membawa batok kepalanya menemui diriku, aku selamanya akan melayani dirinya, dan mau menjadi istrinya. Beberapa perkataannya itu, sekalipun diucapkan dengan suara yang sangat halus sekali, tetapi di dalam telinga para jago, bagaikan menggetarnya suara petir yang sangat nyaring, hati setiap orang terasa bergetar. Gadis berbaju putih itu dengan perlahan mengangkat tangan kanannya, untuk membereskan rambutnya yang terurai tak karuan, dua baris air mat mengalir terus dari matanya. Terdengar Yan Hong yang tertawa terbahak-bahak, ujarnya, sungguh seorang putri yang sangat berbakti, dengan tubuhnya. Sendiri untuk membalaskan dendam kematian ayahnya, aku kira urusan ini akan tersiar di dalam dunia kangau dengan cepatnya. Tun Lamki yang menoleh memandang sekejap ke wajah putranya, ujarnya. Anak, kita pun lebih baik tinggal di tempat ini untuk mengadu untung. Semua orang yang tadi bersiap untuk meninggalkan tempat itu, agaknya pada saat ini telah berubah niatnya, dan tidak lagi menggungkat urusan hendak meninggalkan tempat itu. Tengtong yang berdiri di belakang tubuh gadis berbaju putih itu, pada saat ini wajahnya telah berubah menjadi kehijau-hijauan, terasa parah panas bergolak di dalam dadanya, suatu rasa yang sangat mendongkol menyelimuti seluruh tubuhnya dengan dingin dan memandang sekejap ke arah gadis berbaju putih itu, ujarnya. Aku akan melihat siapa yang mempunyai nyali yang demikian besarnya untuk meminang kau. Mendadak tangan kanannya disambitkan terlihat sinar keperak-perakan yang sangat halus sekali melayang lepas dari tangannya. Terdengar beberapa kali suara yang nyaring, tiga buah burung suari yang sedang melewati puncak gunung itu, bersama jatuh ke atas puncak gunung itu, dan binasa tanpa mengeluarkan suara sedikit pun juga, sampah pun suara jeritan terakhir pun tak terdengar, senjata rabasia beracun dari Teng Chia Bun di daerah Sut Shou, sungguh sangat beracun sekali, bahkan begitu mengenai darah segera binasa. Para jago tanpa terasa memandang sekejap ke arah tiga ekor. Burung yang telah binasa itu, dalam hati dia merasa sangat terperanjat dan memujinya. Di dalam beberapa ratus tabun ini, keluarga yang dapat melancarkan senjata rahasia dengan begitu hebatnya itu, sungguh jarang sekali menemuinya. Sian Kua Toa Tiang dengan perlahan menghela nafas, ujarnya, Hian Tipli demikian berbaktinya ingin membalaskan sakit hati. Ayahnya, sekalipun sangat bagus sekali, tetapi dengan pergerakan secara besaran ini bukankah tidak terlalu baik? Gadis berbaju putih itu mendongakan kepalanya memandang awan putih yang bergerak di angkasa, ujarnya. Dendem sakit hati ayahku setinggi langit, apabila karena sedih atas kematian ayahku, hingga membuat aku menemui kematiannya, atau segera mencabut pedang bunuh diri di atas puncak gunung ini, bukan aku akan disebut sebagai seorang anak yang tidak berbakti. Ujar Sian Kua Toa Tiang. Sekalipun kau berbuat demikian, tetapi anak berbakti dua kata ini tetap tak akan hilang dari dirimu. Ujar gadis berbaju putih itu lagi. Tetapi apabila aku binasa, urusan tetap akan berjalan terus sedang musuh pembunuh ayahku pun, tetap hidup di dunia dengan sentausa. Dia mengangkat ujung bajunya, dan mengeringkan bekas air mati yang telah membasahi wajahnya itu, lanjutnya. Mungkin dengan perbuatan ini tidak akan dimaafkan oleh orang yang hidup di dunia ini, dan menunjuk diriku sebagai orang yang tak berbakti, dan seorang yang sangat rendah sekali, tetapi aku tetap akan berusaha untuk membalas sakit hati ayahku, orang lain akan memarahi diriku, biarkanlah mereka memaki, asalkan dalam hati aku telah mempunyai ketetapan yang kukuh. Pembunuh itu telah membuat ayahku kesakitan, aku pun akan menagih dengan darah segarnya, apakah hal itu tak boleh? Ucapan yang baru saja dikatakan itu dari pertama hingga terakhir semuanya beralasan, untuk sesaat, membuat orang sukar sekali untuk membedakan perkataannya itu benar atau salah. Seng Sem Tong mengetukkan tongkat bambunya ke atas tanah, ujarnya kemudian. Lohau yang telah hidup hingga setua ini, perkataan yang demikian itu baru pertama ini mendengarnya. Mendadak Teng Tong pun mengangkat bicara. Urusan perkawinan antara keluarga Teng dengan keluarga Yap, sejak sebelumnya telah ditetapkan oleh ibuku serta Gakou, orang dari seluruh Bulim semuanya telah mengetahui akan urusan ini, siapa saja yang berani mengubah keputusan dari keluarga Teng serta keluarga Yap ini, aku mewakili keluarga Teng, akan menyuruh dia merasakan 13 macam senjata rahasia beracun dari keluarga Teng. Gadis berbaju putih itu dengan dingin ujarnya lagi. Ayahku belum pernah memberitahukan kepadaku mengenai urusan perkawinan di antara kita, dan belum tentu urusan ini benar, kini ayahku telah binasa, siapa lagi yang dapat mengurus tentang perkawinanku, perbuatanku ini sekalipun telah melanggar adat istiadat, tetapi kebaktian putri terhadap ayahnya jauh lebih penting hektometer. Jika kau benar seorang laki sejati yang mempunyai semangat, mengapa tidak mau mengambil keputusan untuk mencari pembunuh ayahku, apakah karena takut kepandayan yang kau miliki terlalu rendah sehingga takut tak berhasil mengalahkan lawanmu? Wajah Teng Tong segera berubah hebat ujarnya. Keluarga Teng, telah berdiri selama ratusan tahun lamanya, pernah takut kepada siapa? Sahut gadis berbaju putih itu. Kalau begitu mengapa kau ingin menghalangi keinginanku untuk memperistirikan orang yang dapat membalaskan sakit hati ayahku? Dengan gusar ujar Teng Tong. Kaum wanita, mana masih bisa berbicara tentang segala macam urusan, ayahmu telah menyetujui kau untuk dijodohkan dengan keluarga Teng, kini kau telah dapat dihitung sebagai orang dari keluarga Teng, sedang dendam sakit hati sudah tentu haruslah dari pihak kami keluarga Teng, yang akan mengutus orang untuk membereskan, dengan perbuatanmu secara demikian muncul sendirian di dalam dunia Kango, dengan menggunakan kecantikan sebagai umpan untuk memancing orang lain membalas sakit hati ayahmu, bila berita ini tersiar, bukankah akan membuat orang tertawa sampai terlepas giginya? Baru saja gadis berbaju putih itu bersiap untuk membalas memaki, mendadak Yen Hang Kang memotong, ujarnya. Teng Heng, tak usahlah kau marah, ada petpatah mengatakan bahwa seorang laki sejati sukar untuk mencegah kebaktian dari istrinya, apalagi pada saat ini Nona Yap masih belum secara resmi menjadi orang keluarga Teng. Dan Xiao Tian pun ikut mengangkat bicara, ujarnya. Perkataan dari Yen Hang memang tidak salah, perbuatan dari Nona Yap ini sekalipun sedikit mengejutkan dunia Kango, betapa keberanian serta rasa baktinya kepada orang tua mau tak mau membuat orang untuk memujinya. Wajah Teng Tong segera diliputi oleh napsu pembunuhan, sambil memandang sekejap ke arah dan Xiao Tian ujarnya. Siapa yang telah bosan untuk hidup, tak usah sungkan untuk maju mencoba-coba. Yen Hang Kang berbatuk-batuk serap, sahutnya. Perkataan dari Teng Heng bukankah terlalu melewati batas, urusan perkawinan antara keluarga Teng dengan keluarga Yap, hanyalah ucapan. Dari pihak Teng Heng saja, pertama tak ada bukti akan hal ini, kedua tidak ada orang yang membuktikan, perkataan dari Tan Heng tadi, maafkan kalau kami hanya menganggap titik sinar matanya yang bagaikan kilat itu dengan perlahan-lahan menyapu ke wajah gadis berbaju putih itu, lanjutnya. Tetapi Nona Yap ini adalah putri kesayangan Yap Tai Hiyap, Yap Tiang Ching, dan merupakan mutiara kesayangannya, mengenai urusan perkawinan, sekalipun harus mendapatkan persetujuan dari orang tuanya, tetapi jika dilihat keadaan sekarang ini, Yap Tiang Ching telah binasa, perjanjian perkawinan yang diadakan oleh Yap Tiang Ching serta ibu dari Dan Heng, apakah masih dapat dihitung? Orang lain tak mempunyai hak untuk menanyakannya, yang dapat menentukan akan hal ini, aku kira hanyalah Nona Yap seorang saja. Seng Sem Teng melihat wajah dari Teng Tong sebentar berubah menjadi hijau, sebentar berubah menjadi putih, hal ini membuktikan kalau hatinya merasa sangat gelusar sekali, dan telah mencapai puncak kesabarannya apabila Yen Heng yang meneruskan perkataannya, keadaan pastilah akan berubah menjadi tegang, dengan tergesa-gesa dia mengerakkan tongkat bambunya ke atas tanah, sambil hujarnya. Yen Heng, di tempat dan saat seperti ini bukanlah waktunya untuk membicarakan urusan perkawinan antara keluarga Yap dengan keluarga Teng Tanda Seru. Titik. Yen Heng yang tersenyum ujarnya. Perkataanku itu, jika didengarkan, agaknya dengan urusan kematian yang dialami oleh Tiong Goan Su Chin Chu sedikit pun tidak mempunyai hubungannya sama sekali, tetapi hal yang sebenarnya aku sedang membantu Seng Heng untuk menyelidiki pembantu dari pembunuh Tiong Goan Su Chin Chu yang sebenarnya. Ujar Seng Sem Tong dengan ragu. Mengenai hal ini, Lohu masih belum pernah mendengarnya. Yen Heng yang tersenyum, ujarnya lagi. Waktu tadi para jago berturut-turut mengucapkan kata hendak meninggalkan tempat ini, tetapi kemudian nona Yap mengumumkan siapa saja yang dapat membalaskan dendam sakit hati ayahnya, pasti akan memperistrikan kepadanya, para jago dengan demikian tak ada seorang pun yang mengungkap kembali untuk meninggalkan tempat ini, dengan hadiah yang demikian besarnya, tak takut terdapat lelaki sejati. Tindakan nona Yap yang demikian berbaktinya terhadap orang tua, pastilah akan menggemparkan seluruh dunia kangong, jago berkepandaian tinggi dari seluruh pelosok dunia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelidiki siapakah sebenarnya pembunuhnya, tetapi urusan ini apabila tidak diucapkan dengan jelas terlebih dahulu, aku kira para jago tak mungkia mau mempertaruhkan nyawanya. Ujar Seng Sem Tong dengan gugup. Tentang hal ini, tentang hal ini, dalam hatinya memangnya tidak mempunyai pendapat lain setelah berpikir setengah harian, tetap tak dapat melanjutkan perkataannya tentang hal itu. Mendadak gadis berbaju putih itu dengan keras ujarnya. Aku Yap Seng Ie sekalipun merupakan, seorang wanita, tetapi perkataan yang telah diucapkan keluar, tak mungkin akan ditarik kembali, tidak peduli siapa saja yang dapat membunuh mati pembunuh ayahku, dan membawa serta batok kepalanya, aku akan memperistikan pada orang itu, jika ucapanku ini tidak kupatuhi, akan hancur terkutuk oleh Tian. Wajahnya berhadapan dengan para jago pada saat dia berbicara, hal ini memaksa Teng Tong menjadi serba salah, wajahnya berubah menjadi hijau gelap. Sepasang tangannya dirapatkan dengan sangat kencang, sepatah kata pun tak diucapkan keluar, hal ini membuktikan kalau kegusaran di dalam hatinya, telah mencapai taraf tak terkendalikan. Sian Gua Tau Tiang dengan perlahan menghela nafas, ujarnya, dengan perbuatan dari Hian Titli ini, adalah betul atau salah, untuk sesaat Pintu tak mempunyai daya untuk memutuskannya, urusan yang terpenting pada saat ini adalah mencari sebab kematian dari ayahmu, menurut kabar Giyok Unkong dari keluarga Lemkong itu merupakan obat yang sangat sakti untuk menyembuhkan serangan racun pada saat ini, asalkan orang yang binasa karena terkena racun, begitu tertempel Giyok Unkong in pastilah terjadi reaksi, sedang kini kematian yang dialami Tionggoan Su Chin Chu ternyata demikian tenangnya, sungguh aneh sekali, aku kira kali ini kita pasti harus mau tak mau meminjam benda pusaka dari keluarga Lemkong yaitu Cermin Su Lye Ching serta Giyok Uhkong, urusan tak dapat ditunda lagi kita pun harus mulai melakukan perjalanan. Ujar Seng Sem Tong Bagaimana dengan keempat buah mayat ini apakah boleh dikata juga dibawa serta ke perkampungan Lemkong? Sahut Sian Gua Tau Tiang Singkat Sekalian dia dibawa saja Tanya Seng Sem Tong lagi Dengan care bagaimana kita membawanya Sahut Yap Sian Iye dengan halusnya Su Heng Ku telah pergi mencari kereta kuda, sebelum hari mendekati Senja, pastilah telah sampai di tempat ini Sian Gua Ternyata menung berpikir keras, ujarnya kemudian Kita lebih baik dibagi dua rombongan saja Seng Tai Hiap serta Yan Chiang Bun Jin Berjalanlah setindak terlebih dahulu dan menuju ke perkampungan keluarga Lemkong dan berusahalah untuk meminjam Giyok Uhkong serta cermin Su Lye Ching terlebih dahulu sedang pintu serta para saudara lainnya biarlah sambil menjaga Layon berjalan di belakang untung saja hanya meminjam beberapa waktu dan segera dikembalikan lagi dengan perhubungan yang erat antara Seng Tai Hiap dengan orang dari keluarga Lemkong Aku kira tidaklah sukar untuk meminjamnya Ujar Seng Seng Tong Lohu akan berjalan terlebih dahulu dengan Yan Heng dan akan merundingkan terlebih dahulu agar jangan sampai mengalami kegagalan totar Yan Heng Keng berbatuk serak ujarnya Apakah hanya kita berdua saja? Ujar dan Siao Tian tiba Aku pun terhitung satu bagian mendadak Laps Yang Ie dari dalam sakunya mengambil keluar sepotong saput tangan berwarna hitam sambil ujarnya Mulai dari saat ini aku akan membungkus wajahku setengah bagian menanti setelah aku perkataan ia belum selesai diucapkan tetapi tiba menutup mulutnya dengan perlahan menoleh ke balakang dan berjalan ke samping untuk kemudian duduk seorang diri di atas batu Seng Sem Tong mengetukkan tongkat bambunya ke atas tanah dengan nada yang keras ujarnya Lohu akan berjalan terlebih dahulu sampai bertemu di lem yang sambil memutar tubuhnya dia berjalan terlebih dahulu Yan Hong, Keng serta dan Siao Tian pun segera merangkap tangannya memberi hormat kepada Sian Guat kemudian mengikuti Seng Sem Tong berjalan pergi Sian Guat, Tau Tiang sambil merangkap tangannya kepada Si Pukulan Sakti Lu Ping serta Tuan Lam Kiang beserta putranya ujarnya Waktu tidaklah terlalu banyak kalian bertiga pun dapat beristirahat Sejenak menanti setelah kereta datang kita pun mulai melakukan perjalanan jauh Setelah berbicara demikian dia memberi tanda kepada Pek Tiat Seng serta Song Bun Koang ujarnya lagi Kalian berdua Hiantit silahkan datang kemari untuk beristirahat Pintun mempunyai beberapa perkataan yang hendak ditanyakan kepada kalian berdua Song Bun Koang serta Pek Tiat Seng mengikuti perkataannya berjalan ke sana mengikuti di belakang Sian Guat berjalan menuju ke ujung puncak gunung dan duduk di antara batu Wajah Sian Guat berubah menjadi serius setelah menghela panjang ujarnya Setelah kalian tiba di atas puncak gunung ini apakah suhu kalian telah putus nafasnya? Sahut Song Bun Koang dengan perlahan Keempat suhu telah putus nafas lama sekali tetapi mereka tetap duduk bagaikan hidup saja Bo Am Puei sekalian tidak berani mengejutkan mereka orang tua setelah menanti beberapa saat barulah mengetahui kalau keempat orang suhu telah putus nafas lama sekali Sian Guat menghela nafas panjang ujarnya Pinto sama sekal tidak percaya kalau pada saat Tionggo An Su Chin Chu berkumpul menjadi satu dapat dibunuh orang secara demikian mudahnya tanpa mengeluarkan suara sedikitpun di dalam hal ini tentu masih mengandung banyak sekali kecurigaan yang sukar untuk dicari penjelasannya semoga saja barang pusaka cermin Su Lye Ching serta Giok Uh Kong dari perkampungan keluarga Lem Kong dapat membantu menyelidiki sebab kematian dari keempat suhu kalian Sahuk Pek Tian Seng Bo Am Puei menyerahkan seluruh persoalan kepada Lo O Chiam Puei untuk menguruskannya Sian Guat termenung agak lama kemudian ujarnya lagi sekalipun nama keempat suhu kalian sangat dihormati di dunia Kang O, tetapi karena mereka berempat terlalu memandang tinggi pada dirinya sehingga tidak mau bergaul dengan kawan dari Buen akibatnya mereka hanya mempunyai sedikit sekali kawan akrab karena persahabatan yang erat antara Pinto dengan suhumu barulah mengetahui akan hal ini apalagi aku terhadap kematian yang dialami oleh suhu kalian sangat mempengaruhi hatiku Selama 20 tahun IEI, aku sangat jarang sekali berkelana di dalam dunia Kang O tetapi untuk menyelidiki sebab kematian dari suhumu sekalian Pinto telah mengambil keputusan selama Pinto belum berhasil mengetahui hal ini dengan jelas maka selamanya pula aku tidak akan pulang ke Gunung Butong San Sengbun Kuang serta Pek Tiat Seng segera bersama-sama berlutut di atas tanah memberi hormat Ujarnya Kini ada Lo O Ciam Pue yang dengan sekuat tenaga memberi bantuan para suhu sekalian tentunya akan beristirahat dengan tentram Bo Am Pue sekalian di sini memberikan hormat serta rasa terima kasih Sehabis berkata kedua orang itu bersama memberi hormat sambil berlutut di atas tanah Sian kuat dengan perlahan menghela nafas ujarnya Kalian bangunlah jika menurut pendapat dari Pinto Sebab kematian dari suhu kalian sangat rumit sekali Sedang jarak dari sini ke perkampungan keluarga Lemkong di daerah Lem yang sangat jauh sekali Pinto akan meminjam kesempatan perjalanan yang sangat jauh ini untuk menyelidiki keadaan sewaktu suhu kalian menemui ajalnya Nanti pada saat mulai melakukan perjalanan Kalian berdua hiantit lebih baik yang mengurusi kereta untuk layon itu Sehingga Pinto yang bersembunyi Di dalam kereta layon Perkataannya baru saja diucapkan sampai di situ Mendadak dia memutuskan pembicaraannya Dan berhenti sejenak Sambil mengebutkan ujung bajunya Kemudian ujarnya lagi Kalian kesanalah dengan diam Awasilah layon dari keempat suhumu Tidak peduli siapa saja Asalkan mendekati layon dari keempat suhumu itu Segeralah dia mengawasi segala gerak geriknya Sengbun keang serta pektiat Seng segera merangkap tangannya Memberi hormat dan mengundurkan diri Matahari telah condong ke arah barat Sinar kekuning Kekuningan dari matahari Memancarkan sinarnya di atas Tumpukan batu aneh yang terdapat di atas puncak itu Sedang cuaca pun mendekati senja Seekor kuya dengan cepat lari mendatang Dan menerjang datang ke bawah puncak Ratusan kaki itu Di belakangnya tampak dua buah kereta kuda Yang ditutup dengan kain hitam berjalan Mengikuti dari belakangnya Tampak orang yang menunggang kuda itu Memakai pakaian yang singsat Pada punggungnya terselip Sepasang pankoan pit Kiranya adalah bancong Anak murid dari Apti yang cing Salah satu anggota dari Tionggoan Sucincu adanya Begitu kuda itu mencapai di bawah bukit Dia segera meloncat turun dari kudanya Sambil menghapus keringat yang menetes keluar Dengan cepat ia lari naik ke atas puncak gunung Pada saat ini Para jago yang hadir di atas puncak gunung itu Sedang bersemedi memusatkan seluruh pikirannya Untuk beristirahat Sedang Yap Siang Ie dengan kain hitam Menutupi separuh bagian dari wajahnya Dengan seorang diri duduk di sudut puncak itu Bancong dengan tergesa berlari mendatang Dengan nada yang rendah ujarnya Sumuai Kereta kuda telah tiba di bawah puncak gunung Apakah perlu mengangkut layon dari suhu Untuk dinaikan ke dalam kereta Yap Siang Ie dengan perlahan bangkit berdiri Dan mengulurkan tangannya yang putih itu Menunjuk ke arah Sian Guat To'oriang Yang duduk pada beberapa kaki dari tempat itu Ujarnya Kau pergi tanyakan kepada To'o Tiang itu Bancong menjadi tertegun Tanyanya Di bawah suhu hanyalah Sumuai seorang saja Suhu kini telah binasa Seluruh urusan haruslah Sumuai sendiri yang memutuskannya Urusan yang demikian besarnya ini Bagaimana dapat ditanyakan kepada orang lain? Yap Siang Ie dengan perlahan menghela nafas Ujarnya Engkau adalah murid kepala dari perguruan ayahku Pun Merupakan salah satu ahli warisnya Ada urusan anak muridlahnya lah yang harus mengerjakan Terhadap urusan pembalasan dendam sakit hati Suhu, mengapa ternyata sedikitpun kau tidak punya pendapat sahut Bancong? Sifat Siang Heng sangat bodoh sekali Dan kecerdasannya tidak dapat melampaui kecerdasan dari Sumuai Dalam hal ini aku masih mohon petunjuk dari Sumuai Yap Siang Ie mendadak merendahkan suaranya ujarnya Tionggoan Su Cincu masing mewariskan ilmunya kepada Seorang murid, murid dari Toa Supek Lampetong Liao Su Heng mempunyai kecerdasan yang sangat tajam Keberaniannya melampaui semua orang Sukar sekali untuk mempertanggung jawaban pekerjaan berat Untuk pembalasan dendam ini Jiay Supek, Chutyah Seng mempunyai murid yaitu Pek Su Heng Sifatnya sangat peramah sekali Suka menolong orang lain Mempunyai semangat pendekar Serta keberaniannya sukar ditandingi Tetapi sayang sifatnya yang keras itu Sukar untuk memikul beban yang demikian beratnya Murid dari Sam Supek, Kiem Senle yakni Song Su Heng Akalnya terlalu banyak Sukar untuk dipercaya Sedang Su Heng sendiri Jadi orang terialu jujur Juga sukar untuk memikul beban yang demikian beratnya Hei! Tanda seru sungguh sayang sekali Nama besar dari Tionggoan Su Cincu Yang didapatkan dengan susah payah Tetapi tak satupun yang berhasil memilih Seorang ahli waris yang mempunyai Kecerdasan serta keberanian yang begitu besarnya Sehingga dapat memikul beban balas dendam ini Oleh karena itu Aku mau tak mau harus menggunakan tubuh kegadisanku ini Untuk terjun ke dalam kalangan Menyelidiki siapakah pembunuh sebenarnya Titik Bang Cong sejak kecil dibesarkan bersama dengan Terhadap kecerdasan serta akalnya selalu memujinya Sekalipun dia telah membandingkan keempat orang dengan demikian pedasnya Bang Cong bukannya tidak merasa menjadi gusar Malah sebaliknya menerimanya sebagai nasihat yang berguna Tak hentinya dia menganggukan kepalanya Agaknya Yap Siang Ie pun merasa bahwa perkataannya Perkataannya diucapkan terlalu keras Setelah berhenti sejenak Ujarnya lagi Hanya dikarenakan aku adalah kaum wanita Tak bebas untuk sembarangan tampil ke depan Aku harap Su Heng mau membantu aku dalam hal ini Sahut Bang Cong dengan segera Urusan yang diputuskan oleh Sumo Ai Siang Heng pasti akan membantunya dengan sekuat tenaga Yap Siang Ie menghela nafas Ujarnya lagi Pada saat ini masih belum dapat menemukan sedikit jejak pun Siang Mo Ai merasa tak berdaya Apalagi Toti yang itu serta beberapa supek Serta kawan karib dari ayah Lebih baik kau untuk sementara mendengar semua perkataan mereka Apabila aku mempunyai urusan Pastilah akan memanggil kau lagi Bang Cong merangkapkan tangannya Ujarnya Kalau memangnya demikian Siang Heng akan pergi ke sana untuk bertanya kepadanya Sehabis berkata dia balikan tubuhnya dan berjalan pergi Pada saat cuaca hampir gelap Seluruh layon dari Tionggoan Su Chin Chu telah diturunkan dari puncak gunung itu dan dimasukkan ke dalam kereta kuda Sedang Liao Wen Huya yang pergi mengejar gadis penunggang kerbau itu Sampai saat ini masih tetap tak nampak kembali Siang Kua Toti yang menunjuk Pek Tiat Seng dengan dirinya yang menunggang kereta itu Sedang para jago lainnya dengan menunggang kuda mengikuti dari belakang Dan melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Lemyang Di tengah perjalanannya dengan sangat cepat Pada saat sampai di kota Lemyang waktu telah menunjukkan bulan ke-9 dan bertepatan dengan musim gugur Yang dihormati serta dijungjung oleh seluruh partai besar dari dunia Kango Serta penjahat dari seluruh peiok sok dunia Yaitu perkampungan keluarga Lemkong atau Bulim Tititia letaknya di luar kota Lemyang di suatu bukit yang terpencil Pada saat itu, hari telah mendekati Senja Siang Kua Toti yang sambil membawa kereta layon Bersama dengan para jago berjalan menuju ke bawah gunung yang terletak terpencil itu Sinar matahari yang hampir tenggelam itu memantulkan sinarnya ke angkasa Dan mengakibatkan udara memancarkan berbagai warna yang sangat indahnya Beribu pohon yang liu melambai dengan lemas dan indahnya Dan mengelilingi sebuah dusun di mana terletak sebuah bangunan yang sangat megah sekali Angin musim gugur bertiup sepoi Samar membawa hawa udara yang agak dingin Angin yang bertiup sepoi itu mengakibatkan daun berterbangan di angkasa Pemandangan seperti itu sungguh sangat mengesankan Si pukulan sakti, Lu Ping mendadak menarik tali les kudanya Dengan nada yang keras ujarnya Jika menurut peraturan dunia Kango yang aku dengar Dalam jarak lima li sebelum memasuki perkampungan Bulim T.T.Cia Harus turun dari kuda dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Tiga li sebelumnya, semua tamu diharuskan melepaskan seluruh senjata yang dibawa Tetapi selamanya belum pernah mendengar bagaimana aturannya jika membawa kereta memasuki tempat ini Pada saat dia berbicara, rombongan para jago itu telah berada di tepi suatu rimba Ujar Sian Watto Otiang Aku kira sentai hiap tentunya telah tiba di tempat ini sejak lama Tetapi mengapa mereka tidak datang menyambut kedatangan kita Tanda tanya Terdengar suara genta berbunyi dengan suatu yang dalam Dari belakang sebuah pohon yang besar berkelebat keluar seorang anak lelaki tampan dengan cepatnya Sepasang tangannya diangkat ke atas sambil membawa sebuah papan nama Pada papan itu tertulis Harap turun dari kuda kata dengan jelasnya Peraturan lima li turun dari kuda Tiga li melepaskan pedang adalah untuk menghormati kepandayan dari lem kongbeng Selain itu para jago juga memberikan sebuah papan nama bulim titit cia Serta empat buah peraturan yang harus ditaati oleh semua orang Oleh sebab itu asalkan seluruh kawan dunia kargo haruslah metaati hal itu Disebabkan orang yang memberikan semuanya itu termasuk orang dari sembilan partai besar Termasuk Chiang Bunjinnya Serta raja penjahat dari daerah utara dan selatan Karena itulah turun-temurun sampai sepuluh tahun lamanya Belum pernah ada orang yang berani melanggar empat buah peraturan itu Sedang mengenai peraturan lima li turun dari kuda Serta tiga li melepaskan pedang Termasuk juga salah satu dari emat peraturan itu Si pukulan sakti luping yang berjalan paling depan Setelah melihat sekejap ke arah papan nama itu Segera dia meloncat turun dari kuda Diikuti dengan Tun Lamki yang serta putranya Sengbun Koang, Bancong, Yap Siang Ie semuanya pun turun dari punggung kuda Luping merangkap tangannya memberi hormat Kepada anak lelaki itu ujarnya Siawaheng harap membawa jalan Anak lelaki itu menggoyangkan kepalanya Sambil menunjuk pada bibirnya dengan perlahan Dia membalikan tubuhnya dan berjalan ke belakang pohon yang besar itu Luping menjadi tertegun Sambil balikan kepalanya ke belakang kepada Tun Lamki yang ujarnya Chu Heng, anak lelaki ini sangat tampan sekali Aku tidak akan percaya kalau dia adalah seorang yang bisu Sahut Tun Lamki yang Mungkin dia tidak ingin membuka mulut berbicara Peraturan lima ji turun kuda kita telah mengetahuinya Sambil menuntun kuda kita berjalan meneruskan perjalanannya Mungkin masih boleh juga Lebih baik kita berjalan ke dalam baru berbicara lagi Luping dengan berat berbatuk-batuk ujarnya Perkataan dari Chu Heng tidak salah juga Tangannya menuntun les kudanya Dengan perlahan dia berjalan masuk ke dalam perkampungan itu Anak lelaki itu menoleh memandang sekejap ke arah beberapa Orang itu, tetapi dia pun tidak turun tangan mencegah Tempat itu adalah suatu taman yang sangat luas sekali Selain pohon yang liu serta pohon pak yang tak tampak pepohonan lainnya Suatu jalan yang terdiri dari batuk putih bersusun melintang di tengah kebun itu Selain angin musim gugur yang bertiup mengakibatkan daun kering berterbangan Sehingga mengeluarkan suara yang gemerisik Tak terdengar lagi suara lain yang mencurigakan Kebun yang mempunyai luas 10 itu sunyi senyap sekali Saking setinya hingga menimbulkan suasana yang menakutkan Tiba, berdetaknya roda kereta memecahkan suasana sunyi senyap dari kebun yang sangat luas itu Pek Tiat Seng sambil melayangkan pecutnya mengemudikan kereta itu berjalan terus ke depan Sedang beberapa orang lainnya mengikuti dari belakang berjalan memasuki kebun itu Kemungkinan sekali di dalam 4 peraturan yang menyangkut mengenai kereta kuda Anak lelaki yang memegang papan nama itu memandang sekejap ke arah Pek Tiat Seng Serta kereta kuda yang diselubungi oleh kain hitam itu Tangannya ditepuk-tepukan ke atas kepalanya Tetapi tetap tidak mementak mencegah Jika dilihat dari keadaan serta sikapnya itu Dapat dilihat dia sedang risau karena urusan kereta berkuda itu Selain anak lelaki yang tangannya memegang papan nama Di mana dia yang tangan satu kali munculkan dirinya Di dalam kebun yang demikian luas serta lebatnya itu Agaknya tidak lagi terdapat penjaga lainnya Sekalipun para jago telah memasuki kebun itu Sedalam beberapa puluh kaki jauhnya Tetap tak nampak ada orang yang keluar menegur mereka Pohon pak yang serta pohon yang liu sakin banyak Serta lebatnya itu hingga menutupi seluruh tempat Pek Tiat Seng yang mengemudikan kereta kuda itu Berjalan di tengah kebun di antara pohon yang lebat itu Membutuhkan tenaga yang sangat besar sekali baru berhasil Jalannya berliku-liku tak hentinya Memaksa jalannya kereta itu pun sangat lambat sekali Terdengar suara tindakan yang sangat cepat sekali bergema Datang dari dalam deretan pohonan Si pukulan sakti lupting segera berhenti bertindak Lem Kong Beng yang diangkat dan diakui oleh Bulim Sebagai manusia yang memiliki kepandaian tinggi di dalam dunia pada saat itu Bukan saja mendapatkan nama harum Serta tiga buah benda pusaka pun membuat perkampungan keluarga Lem Kong Yang di ujung suatu gunung terpencil di luar kota Lem yang itu Diliputi oleh suasana yang sangat misterius Tak seorang pun yang mengetahui dengan jelas bagaimana keadaan dari perkampungan itu Mereka hanya mengetahui bahwa mereka merasakan penghormatan serta nama yang dapat menggetarkan Seluruh dunia Kang Kong Tetapi untuk hal itu mereka pun telah mengorbankan suatu korban yang sangat pahit sekali Seluruh jago dari dunia Kang Kong Terhadap kemistriusan dari perkampungan keluarga Lem Kong ini pun mempunyai dua buah pikiran Yaitu iri serta kagum Suara tindakan kaki itu dari jauh makin lama makin dekat Dari dalam deretan pepohonan itu berjalan keluar tiga orang Ternyata adalah Seng Sem Tong, Yen Hang Kang serta Dan Xiao Tian yang datang terlebih dahulu Kedalam perkampungan keluarga Lem Kong ini Pada tangan kanan Seng Sem Tong memegang tongkat bambunya Sambil merangkap tangannya memberibur matanyanya Kalian apakah baru saja sampai titik? Sinar matanya memandang sekejap ke arah kereta kuda berselubung kain hitam itu Tanpa terasa dia mengerutkan alisnya, ujarnya Sian Guat To'o Tiang Bagian ke-6 Kain yang menyelubungi kereta itu membuka, dari dalam terdengar suara menyahut dari Sian Guat Jago kenamaan dari Butong Pei ini selama perjalanan 20 hari lebih ini Selalu bersembunyi di dalam kereta kuda yang diselubungi kain hitam itu Dan selalu berkumpul dengan keempat buah mayat dari Tionggoan Su Chin Chu Dia telah timbul rasa kagum serta tertarik Sian Malam Selalu bersama tampaknya sedikit pun tidak menampilkan rasa letihnya Tetapi tak seorang pula yang mengetalui dia telah menemukan apa saja Dengan nada yang rendah tanya Seng Sem Tong Mayat dari Tionggoan Su Chin Chu Apakah telah terjadi perubahan Sian Guat To'o Tiang menggelengkan kepalanya, sahutnya? Pince pun karena urusan ini merasa sangat heran sekali dia berhenti sejenak Kemudian lanjutnya lagi Seng Tai Hiap apakah telah berhasil meminjam Giyok Uh Kong serta cermin Su Lye Ching? Sahut Seng Sem Tong Pengurus dari perkampungan keluarga Lem Kong itu pada saat ini sedang menderita sakit yang sangat berat Mengenai urusan peminjaman benda pusaka, masih belum ada 4 keputusan yang pasti Tanya Sian Guat To'o Tiang lagi Entah siapakah pengurus dari perkampungan Lem Kong itu sahut Seng Sem Tong dengan perlahan Tentang hal ini, Lohu sendiri juga tidak mengetahui dengan jelas Dia agaknya merasa bahwa jawaban yang baru saja diucap kaanya itu telah terasa di dalam hatinya Setelah selesai berbicara, wajahnya telah berubah merah padam Sian Guat dengan perlahan menghela nafas, ujarnya Kabar berita mengenai perkampungan keluarga Lem Kong yang diliputi oleh kemisteriusan Kelihatannya juga tidak salah Sahut Seng Sem Tong kemudian Perkataan dari To'o Tiang memang benar Perkampungan ini memang sangat misterius sekali Lohu serta Yen Heng dan Den Heng telah menanti 3 hari lamanya di tempat ini Ujar Sian Guat lagi Harap Seng Tai Hiap mau membawa pintu untuk melihat-lihat terlebih dahulu Seng Sem Tong tidak berkata lagi Dengan perlahan dia membalikan tubuhnya dengan langkah yang lebar dia berjalan ke depan Sian Guat To'o Tiang dengan kencang mengikuti di belakang tubuh Seng Sem Tong, Lu Ping, Tun Lam Tiang serta putranya Seng Bun Koang dan Teng Tong pun bersama berjalan mengikuti juga Sedang Yap Sian Ie berjalan mengikuti kereta kuda di belakang para jago itu Di dalam taman itu terlihat batang pohon tumbuh tak karuan Sehingga menyebabkan kereta kuda itu sulit sekali untuk maju ke depan Saking tak tahannya, Pek Tiat Seng meloncat turun dari kereta Sambil menarik kereta kuda melanjutkan perjalanannya ke depan Berjalan selama seperminum teh kemudian Jalan dari kebon itu makin lama makin lebar Dan akhirnya muncullah suatu tanah lapang yang luasnya kurang lebih beberapa puluh kaki Di dua belah dari tanap kosong itu Masing terdapat dua buah rak yang dibuat dari kayu Di sampingnya terpanjang sebuah papan nama Dan tertulis lepaskan segala macam senjata empat buah huruf yang besar Sinar metu dari Sian Guat To'o Tiang berputar Nampak pada rak kayu di sisinya itu telah terdapat banyak sekali senjata Di antara senjata itu ada beberapa telah berkarat Sedang gagang pedangnya pun telah menjadi lapuk tak karuan Dapat lihat senjata itu telah sangat lama sekali diletakkan di tempat tersebut Yen Hang Yang tertawa serak ujarnya Salah satu dari empat peraturan yang harus ditaati Ialah tidak diperkenankan membawa segala macam senjata tajam Kedalam perkampungan keluarga Lemkong Saudara harap melepaskan seluruh senjata tajam yang dibawa Pertama kali Sian Guat To'o Tiang melepaskan pedangnya yang dibawa Yang kemudian dileptakan pada salah satu rak kayu di sebelah kanan Lu Ping, Tun Lam Ki yang serta putranya dan Teng Tong masing pun melepaskan senjata yang dibawa Dengan perlahan Seng Sem Tong mengetukkan tongkat bambu di tangannya ke atas tanah Kemudian diletakkan pula pada rak kayu itu Ujarnya Di dalam tubuh saudara sekalian apabila membawa senjata rahasia Aku harap dikeluarkan sekalian dan diletakkan di tempat ini Pada mulutnya dia berbicara, dua buah sinar matanya yang tajam beralih memandang tubuh Teng Tong Senjata rahasia dari keluarga Teng di daerah Sucyo sangat terkenal sekali di dalam dunia Kangong Di samping itu macamnya pun sangat banyak sekali Teng Tong yang menduduki keturunan ke-14 dari keluarga Teng Sudah tentu telah mendapatkan ilmu melemparkan senjata rahasia dari keluarganya Terdengar Teng Tong tertawa ringan Dengan perlahan dari pinggangnya mengeluarkan sebuah kantongan dari kulit Dan digantungkan di atas rak kayu itu Ujarnya Senjata rahasia yang aku bawa seluruhnya berada di dalam kantong kulit itu Ujar Seng Sem Tong kemudian Empat peraturan besar itu Haruslah ditaati oleh seluruh Nghiong dari dunia Kangong Lohu mengharapkan saudara semua dengan sendirinya mentaati peraturan tersebut Kemudian dia berjalan terlebih dahulu memimpin yang lain masuk ke dalam Tiba pektiat Seng berteriak Seng Lohu Chiampoe, kereta kuda itu apakah boleh dibawa masuk juga? Seng Sem Tong menoleh ke belakang, ujarnya Lebih baik kereta kuda itu dihentikan di tempat ini saja Setelah mendapatkan izin dari majikan perkampungan keluarga Lemkong ini Barulah mengambil keputusan lagi Yap Seng Ie yang menutup separuh dari mukanya dengan kain hitam itu Mendadak ikut angkat bicara Ujarnya Aku dengan Pek Suheng akan tinggat di sini menjaga kereta kuda Ini Teng Tong tertawa dingin, ujarnya pula Chai Hei juga akan tinggal di tempat ini Tangan kanannya diulurkan ke depan dan mengambil kembali Kantongan kulit yang digantungkan pada rak kayu itu Sien Gua Tau Tiang mengerutkan alisnya Dengan nada yang rendap ujarnya kepada Seng Sem Tong Majikan dari Bulim Ticet Sia ini adalah orang yang macam bagaimana Sungguh besar sekali omongannya Ujar Seng Sen Tentang hal ini Lo Ohu sendiri juga tidak begitu jelas Yen Chiang Bun Jin dengan Lo Ohu sekalipun telah berdiam beberapa hari di tempat ini Selain dua orang pelayan berbaju hijau yang sering mengantarkan teh serta santapan Sama sekali belum pernah bertemu dengan lain orang Ujar Sian Guat kemudian Kalaupun demikian adanya, kita lebih baik membawa serta kereta kuda ini ke dalam Untung saja di dalam empat peraturan besar Sama sekali tidak melarang kereta kuda untuk memasuki perkampungan ini Bagaimana dengan pendapat dari Seng Tai Hiap Sahut Seng Sem Tong setelah berpikir sejenak Urusan kini telah bagaikan anak panah yang telah dipasang di busur Bagaimanapun juga baru dilepaskan Ucapan dari Tau Tiang memang ada alasannya Sian Gua Tau Tiang menganggukan kepalanya Sambil menoleh ke belakang kepada Pek Tiat Seng Ujarnya Pek Hyantit, waktu menjalankan kereta harap lebih berhati lagi Janganlah sampai merusak bunga serta rumput di dalam perkampungan ini Pek Tiat Seng menjadi tertegun Setelah berpikir sejenak dia baru mengerti maksud dari perkataan Sian Gua Tau Tiang Segera dia meloncat turun dari kereta Sambil menuntun kudanya dia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Para jago melihat Sian Gua Tau Tiang memerintahkan menuntun kereta itu masuk ke dalam perkampungan Tanpa terasa dalam hatinya menjadi bergetar Diam pikirnya, hal ini apabila mengakibatkan kegusaran dari majikan lemkong Bukankah hanya bertambah merepotkan saja Tetapi tak seorang pun yang membuka mulut untuk mencegah akan hal ini Tangan kanan tengtong sekali lagi diulurkan dan meletakkan kembali kantongan kulit di tangannya ke atas rak kayu Kemudian mengikuti di belakang tubuh Yaps yang ia berjalan ke depan Setelah melewati petohonan seluas tiga lip Pemandangan mendadak berubah Tampak aneka bunga yang aneh mengelilingi sebuah rumah yang beracapkan warna hijau dan pintu yang berwarna merah Di atas pintu masuk nampak bergantung sebuah papan besar berwarna yang tertuliskan bulim titit ya dari tulisan emas Sedang pada ujung bawahnya tertulis tulisan kecil yang sangat banyak sekali Ada yang menulis dengan sangat terang Ada pula yang tulisannya tak keruan Ternyata adalah nama dari Chiang Bun Jin dari partai besar serta para Nghyong yang menulis namanya sendiri di atas papan itu Wajah Seng Sem Tong berubah menjadi serius Dialah pertama Tama yang berjalan terlebih dahulu Setelah melewati kumpulan bunga aneh yang mengelilingi bangunan itu Dengan langkah yang perlahan dia mulai menaiki tangga batu Tiba Sian Watto Tiang membalikan tubuhnya Dengan nada yang rendah hujarnya kepada Pek Tiat Seng Tidak peduli telah terjadi urusan yang bagaimanapun Hiantip janganlah sekali mengangkat bicara Seluruhnya lebih baik Pinto seorang yang akan membereskan Sahuk Pek Tiat Seng dengan hormat Bo Ampue akan selalu mengingatnya Mendadak Sian Watto Tiang mempercepat langkah kakinya Dan mengejar sampai di sini Seng Sem Tong yang kemudian berjalan bersama menaiki tangga batu yang bersusun tujuh itu Dua buah pintu berwarna merah darah itu dengan perlahan membuka ke samping Di dalamnya terlihat penuh dengan bunga Lapangan di depan ruang itu sangat luas sekali Sekali lihat saja telah dapat melihat sampai pintu yang kedua Tetapi suasana tetap sunyi senyap tak nampak seorang pun juga Bangunan yang demikian indah serta megahnya itu Samar dapat mencium harumnya bunga yang sedang mekar Tetapi suasana tetap sunyi senyap tak nampak seorang pun juga Membuat dalam hati orang merasa diliputi oleh suasana misterius dan mendirikan bulu Roma Sian Watto Tiang menghentikan langkahnya di depan pintu besar itu Dalam hati dia sedikit merasa ragu Untuk sesaat membuat dia tidak mengetahui harus maju ke dalam atau berhenti di depan pintu itu Dengan nada yang rendah ujar Seng Sem Tong Tangguya batu ini menghalangi perjalanan Terpaksa kereta kuda itu haruslah berhenti di luar pintu besar ini Ujar Sian Watto dengan nada yang keheranan Bagaimanakah dengan perkampungan keluarga Lemkong ini Sampai pun seorang penjaga yang memberi laporan pun juga tak ada Perkataannya baru saja selesai diucapkan Mendadak tampak dari belakang tumpukan bunga dengan perlahan bertindak mendatang seorang pelayan perempuan berusia 4-15 tahun yang seluruh tubuhnya memakai baju berwarna hijau Wajahnya sangat menarik sekali Dua buah kuncirnya bergantung di atas pundaknya Langkah kakinya mendadak bertambah cepat Tak sampai beberapa saat telah tiba di hadapan beberapa orang itu Sinar Matusian Watto melirik sekejap ke arah Seng Semtong Nampak wajahnya sangat serius sekali Dan berdiri tegak tak bergerak Hal ini membuktikan kalau dia tidak mengenal orang ini Segera dia merangkap tangannya di depan dada Sambil memberi hormat ujarnya Nona silahkan Pelayan perempuan berbaju hijau itu mementangkan sepasang Matanya yang lebat itu Dengan perlahan menyapu sekejap ke arah para jago Sambil membalas memberi hormat tanyanya Bagaimana sebutan dari Tau Tiang Dan mempunyai keperluan apa Tanda tanya Perkataannya sekalipun sangat singkat sekali Tetapi suaranya Sangat merdu enak didengar Sian Guat tersenyum Ujarnya Sebutan Pinto Sian Guat Ada urusan hendak menemui majikan dari perkampungan keluarga Lemkong ini Sepasang sinar matu dari pelayan berbaju hijau Tau yang sangat indah itu beralih memandang sekejap ke arah kereta kuda yang berhenti di depan pintu itu Sambil menggelengkan kepalanya ia menghela nafas Tanyanya Tianto apakah mengetahui empat peraturan besar dari tempat ini Tanda tanya Sahut Sian Guat dengan tenang Lima li turun dari kuda Tiga li melepaskan senjata Pinto sekalian Telah mematuhi seluruhnya Ujar gadis berbaju hijau itu Membawa kereta kuda masuk hingga di dalam pintu besar ini Perkampungan keluarga Lemkong belum pernah terjadi urusan yang demikian ini Sambil tertawa Sahut Sian Guat Pinto dari ribuan li datang kemari untuk menemui majikan keluarga Lemkong adalah karena urusan dari kereta inilah Seng Sem Tong tiba merangkap tangannya Lanjutnya Lohu telah datang kemari selama tiga hari Setelah mendapatkan penghormatan dari majikan sehingga berdiam di dalam perkampungan ini Tanda petik Pelayan berbaju hijau itu tidak menanti Seng Sem Tong selesai mengucapkan perkataan ia Telah melanjutkan Kalian seluruhnya berjumlah tiga orang selain Seng L. Ong Hiong Masih ada Cian Bun Jin dari perguruan Yan Chia Bun di daerah Chie Chow Yan Hang Keng Yan Hang Keng tersenyum Sahutnya Tidak berani Tidak berani Aku adalah Yan Hang Keng Ujar pelayan berbaju hijau itu lagi Masih ada seorang jago dari daerah Ikyu Kiang Den Xiao Tian Den Tai Hiap Entah siapakah Den Xiao Tian tersenyum Sambil merangkap tangannya memberi hormat sahutnya Terima kasih atas perhatiannya Chai Halah orangnya pelayan berbaju hijau itu tertawa-tawar Ujarnya kemudian Perkampungan keluarga Lemkong terhadap tamu yang dapat Mengunjungi ke dalam perkampungan Selalu menganggapnya sebagai tamu terhormat Tetapi selamanya tidak mengijankan orang memandang rendah empat peraturan yang berlaku Sian Kua Tohoti yang tertawa ujarnya Teguran nona itu apakah mengartikan pintu sekalian mungkin telah melanggar peraturan yang berlaku di tempat perkampungan ini Tetapi kami sekalian dari ribuan li datang kemari mengharapkan dapat bertemu sekali dengan majikan dari perkampungan keluarga Lemkong Pelayan berbaju hijau itu termenung sesaat Kemudian ujarnya Kalian membawa kereta kuda memasuki perkampungan? Tidak Perduli apakah telah melanggar empat peraturan besar yang telah ditetapkan oleh para Nghiong dari seluruh dunia Kan Hou Tetapi menurut peraturan perkampungan keluarga Lemkong masih tetap mempunyai kesalahan Sahut Sian buat dengan tenang Pintu sekalian setelah menemui majikan dari perkampungan keluarga Lemkong Akan meminta maaf di hadapannya Ujar pelayan berbaju hijau itu kemudian Kalau memangnya demikian Kalian untuk sementara beristirahatlah di dalam ruang tamu itu Menunggu setelah aku memberi laporan pada majikan untuk menanti perintah selanjutnya Tubuhnya ditegakkan Dan lanjutnya Sian kuatot yang menoleh memadang ke arah pektiat seng sambil ujarnya Pek Hyantit harap menunggu kereta kuda ini Di tempat ini tiba pelayan berbaju hijau itu memotong Ujarnya Apabila Eloo Tooti yang percaya pada keluarga Lemkong Tak usahlah meninggalkan orang untuk menjaga kereta itu Sian kuatot yang berpikir keras Sejenak kemudian dengan nada yang keberatan ujarnya Bukannya Pinto tidak percaya pada keluarga Lemkong Sebenarnya adalah karena barang yang diangkut di dalam kereta itu Mengharuskan ada orang yang menjaganya Ujar pelayan berbaju hijau itu kemudian Kalau begitu silahkan Dengan perlahan dia membalikan tubuhnya Ujarnya Maafkan aku berjalan terlebih dahulu Memimpin saudara sekalian Dan sehabis berkata dia mulai menggerakkan kakinya berjalan ke depan Para jago dari belakang mengikuti terus Setelah melewati berpuluh baris bunga yang sangat aneh Sampailah di depan pintu besar yang kedua Tangannya menunjuk ke sebuah rumah di sebelah kiri ujarnya Kemudian Saudara untuk sementara silahkan beristirahat sejenak di dalam rumah tersebut Menanti setelah aku melaporkan pada majikan Dapat kembali memberi kabar kepada saudara sekalian Gadis ini sekalipun usianya sangat muda Tetapi ternyata sangat pandai berbicara Perkataannya seluruhnya sangat beralasan Sedang sikap serta tindak tanduknya pun tidak kacau Agaknya telah mendapatkan latihan yang cukup lama Orang yang hadir di perkampungan keluarga Lemkong itu Sekalipun merupakan jago bulim yang mempunyai nama termasyur Tetapi terhadap perkampungan keluarga Lemkong yang demikian Misteriusnya itu di dalam hati sedikit juga mempunyai perasaan jerinya Segera tanpa mengucapkan kata lagi berjalan ke sana Pelayan berbaju hijau itu setelah memandang beberapa orang itu memasuki ruang tamu Barulah dengan perlahan bertindak naik ke atas tangga batu dan masuk ke dalam melalui pintu kedua itu Ruang tamu itu disusun sangat rapi sekali Jendelanya menghadap keluar di mana terdapat taman bunga yang indah Sedikit debu pun tak tampak di dalam ruangan ini Di atas meja yang terbuat dari kayu yang sangat kuat Sejak tadi telah disediakan teh terkenal Tidak banyak dan tak sedikit tepat seorang secangkir Teh di dalam cawan itu terlihat masih panas Hal ini membuktikan bahwa baru saja diletakkan tak lama Tetapi di dalam ruang itu tak nampak seorang pun yang menyambut kedatangan tamu Agaknya orang yang menyuguhkan teh itu setelah meletakkan di atas meja dengan cepat menghilang kembali Perkampungan keluarga Lemkong yang sangat misterius itu Semuanya terlihat kebalikan dari adat kebiasaan Hal ini menambah saja suasana yang misterius itu Para jago mengambil tempatnya masing-masing dan beristirahat Tetapi tak seorang pun yang berani mengambil teh itu untuk diminum Kurang lebih setelah lewat beberapa saat Dari luar ruangan tamu mendadak terdengar suara langkah yang sangat ringan sekali Pelayan berbaju hijau tadi sekali lagi muncul di dalam ruang tamu itu Terhadap nona kecil yang wajahnya tak nampak perubahan sedikitpun itu Para jago tak berani memandang rendah terhadapnya Bersama-sama segera berdiri menyambut Wajah dari pelayan berbaju hijau itu sekalipun sangat cantik sekali Tetapi sikapnya selalu sangat serius sekali Sambil membungkukan tubuhnya memberi hormat ujarnya Saudara dari ribuan li jauhnya datang berkunjung Majikan kami sangat berterima kasih sekali Sekalipun sakitnya belum sembuh tetapi tetap dengan tubuh yang sakit menyambut kedatangan tamu Harap saudara sekalian masuk ke dalam ruangan untuk bertemu Pada saat berbicara Sinar matanya dengan perlahan menyapu wajah para jago yang berada di dalam ruangan itu Para jago yang berada di dalam ruangan itu Ternyata ada beberapa orang yang merasa tidak tenteram karena pandangannya Sian Kua Toti yang pertama bangkit berdiri sambil merangkap tangannya Katanya Harap Nona membawa jalan Pelayan berbaju hijau itu membungkukan badannya Sahutnya menurut perintah Tanda petik Tubuhnya diputar dan mengerakkan kakinya berjalan ke depan Setelah melewati pintu kedua yang sangat tangker itu Sampailah di suatu jalanan kecil di antara pohon dan bunga Angin sejuk bertiup mendatang Bau harum bunga menusuk hidung Hanya sayang terlalu sunyi Sehingga membangkitkan perasaan yang ngeri Pelayan berbaju hijau itu membawa para jago berhenti di depan suatu rumah Dengan perlahan dia membunyikan kalung yang terdapat pada pintu yang tertutup rapat Terdengar suara perlahan dua buah pintu besar yang tertutup rapat itu mendadak terbuka lebar Para jago terasa di depan matanya menjadi terang-benderang Terlihat sebuah ruangan yang sangat luas Dari mana memancarkan sinar keperak-perakan Pembok di empat penjuruhnya semuanya ditutupi oleh kain putih Sampai pun meja serta kursi yang terdapat di dalam ruangan itu pun ditutupi oleh secari kain putih Sekali pandang saja terasa agak tidak beres keadaannya Pelayan berbaju hijau itu mengundurkan dirinya ke samping Sambil membungkukan tubuhnya, ujarnya Saudara sekalian silahkan Tanda petik Sian kuat pertama kali yang masuk ke dalam Sinar matanya berputar memandang sekejap ke arah keadaan sekelilingnya Selain warna putih yang meliputi seluruh ruangan agaknya tak nampak lagi warna yang lainnya Para jago lainnya pun berturut-turut masuk ke dalam Wajah dari setiap orang berubah menjadi sangat serius sekali Keadaan dari ruangan itu sekalipun sangat sederhana tetapi samar terlihat suasana yang lain daripada yang lain Asalkan setiap orang yang menginjak masuk ke dalam ruangan yang besar itu Tanpa terasa wajahnya berubah menjadi sangat serius Terdengar pelayan berbaju hijau itu dengan keras teriaknya ke dalam Tamu terhormat telah sampai di dalam ruangan Suara laan napas yang sangat panjang berkumandang datang Sebuah kain gordin berwarna putih dengan perlahan dibuka ke samping Tampak seorang nenek tua yang rambutnya telah memutih seluruhnya dengan langkah yang sangat perlahan berjalan keluar Nenek yang tua itu wajahnya sangat kurus dan pucat Agaknya sedang menderita sakit yang berat Pada tangan kanannya memegang sebuah tongkat bambu dengan langkah yang sangat perlahan sekali Berjalan keluar Seluruh tubuhnya memakai pakaian berwarna putih Sebuah sabuk berwarna putih mengikat rambutnya yang telah putih semuanya itu Warna pakaian jika dibandingkan dengan usianya yang telah tua itu kelihatannya sangat tidak sesuai sekali Di belakang tubuhnya dengan perlahan keluar pula empat orang wanita yang memakai pakaian berkabung Sikap serta gerak gerik dari setiap orang itu mendatangkan perasaan yang berat di dalam nanti masing Itulah suatu perasaan duka yang bercampur dengan keseriusan Sian kuat toot yang memandang sekejap ke arah nenek tua itu Dalam hati diam batinnya Apakah nenek tua yang berpenyakitan ini adalah majikan dari perkampungan keluarga Lemkong yang sangat ditakuti oleh orang titik Hatinya menjadi tergerak Sambil merangkap tangannya di depan dada memberi hormat Ujarnya Pinto Sian kuat memberi hormat kepada loo chiampu Si nenek tua berambut putih itu dengan perlahan mengangkat tongkat bambu di tangannya Sambil tertawa ujarnya Jago kenamaan dari butong pei Aku di sini memberi hormat Dalam hati Sian kuat diam terasa tergetar Batinnya Nenek tua ini agaknya pernah berkelana di dalam dunia kangong Sangat lama sekali Sambil merangkap tangannya Sahutnya Loo chiampu Bergurau Titik Si nenek tua berambut putih itu tertawa-tawar Ujarnya Saudara sekalian silahkan duduk Aku baru ini sedang menderita sakit Sehingga tak dapat menemui tamu terhormat Harap saudara sekalian tidak menjadi berkecil hati Pada saat berbicara Dia telah terlebih dahulu duduk di atas kursi Empat orang wanita berbaju berkabung yang tidak sama usianya itu Terlihat berdiri berbanjar di belakang nenek tua berambut putih itu Para jago nampak majikan perkampungan itu telah duduk terlebih dahulu Masing pun segera mengambil tempatnya masing Dengan nada yang rendah Ujar Seng Heng Nenek tua ini apakah majikan dari perkampungan keluarga Lemkong ini Titik Dengan nada yang rendah pula sahut Seng Sem Tong Aku hanya mempunyai jodoh bertemu sekali dengan majikan turunan ketiga dari perkampungan keluarga Lemkong ini Wanita berusia pertengahan yang berdiri di nomor dua di belakang nenek tua itu adalah istri dari majikan turunan ketiga keluarga Lemkong tersebut Dua orang itu berbicara sekalipun sangat perlahan sekali Tetapi ternyata dapat oleh nenek tua itu juga terdengar ditertawa ringan Ujarnya Peraturan yang berlaku di dalam keluarga Lemkong telah tidak Mengikuti adat istiadat yang berlaku di luar Dia menoleh memandang ke arah wanita berbaju kabung yang berdiri di nomor dua itu Ujarnya Setelah bertemu dengan teman lama dari suamimu almarhum Masih tidak memberi hormat Wanita berbaju berkabung itu menyahut dengan nada yang rendah Ujarnya Cucu menantu mengikuti perintah Dengan goyangkan tubuh yang menggiurkan dia berjalan mendatang Kepada Seng Sem Tong dia membungkukan tubuhnya memberi hormat Ujarnya Istri yang ditinggalkan Chang Sugiyok menemui Seng To Aku Seng Sem Tong dengan cepat bangkit berdiri Sambil merangkap tangannya membalas memberi hormat Sahutnya Daya pikir hujian sungguh sangat bagus sekali Chai Hae tak dapat menyumbangkan seluruh tenaganya kepada Lemkong Heng Kalau dipikir sungguh sangat menyesal sekali Seng Heng dari ribuan li jauhnya datang ke perkampungan keluarga Lemkong untuk ikut menyatakan dukanya atas meninggalnya suamiku almarhum Aku sudah merasa sangat berterima kasih sekali Sehabis berkata, dia membungkukan tubuhnya memberi hormat lagi Dan dengan langkah yang perlahan mengundurkan diri ke tempat semula Seng Gua To Ti yang bangkit berdiri sambil merangkap tangannya Ujarnya Pinco telah lama mendengar nama besar dari keluarga Lemkong Ini hari mempunyai kesempatan kini memberi hormat kepada para hujian sekalian Si nenek tua berambut putih yang wajahnya penuh keriput itu tertawa ringan ujarnya Suamiku almarhum Lemkong Beng karena tidak mau mendengar nasihat dariku Hanya sesaat semangat kejantanannya berkobar telah naik ke puncak Siaw Lim untuk mencari nama Ujar Seng Sem Tong Lemkong Beng Lo Ociampo E merupakan seorang pendekar sejati Di atas puncak Siaw Lim mengalahkan para Nghiong dari seluruh dunia Kango membuat para jago sangat mengaguminya Bahkan memberikan sebuah kehormatan berupa Bulim Tititia selama ribuan tahun ini Yang dapat mendapatkan penghormatan yang demikian besarnya itu hanyalah keluarga Lemkong saja Si nenek tua berambut purih itu memotong, ujarnya Penghormatan Bulim Tititia itu sebaliknya membuat lima Turunanku menjadi janda seluruhnya, harga dari penghormatan itu pun sangat mahal sekali Dia menoleh ke belakang tubuhnya memandang keempat wanita itu sekejap Kemudian lanjutnya Kedukaan yang kuderita ini telah lama ku pendam Selama berpuluh tahun lamanya Sekalipun belum pernah ku katakan kepada orang lain Sungguh sangat kasihan para menantuku turun-menurun Ternyata harus menanggung derita seperti aku Suaranya mendadak berubah menjadi sangat rendah sekali Dua titik air mati menetes keluar membasahi pipinya